Untuk membahas bagaimana situasi Gaza terkini selengkapnya, kami telah terhubung dengan Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri, Juda Nugraha, Direktur Kajian Timur Tengah Universitas Indonesia, Abdul Muta Ali, dan Relawan Mersi di Gaza, Ada Fikri Edi. Saya sapa semuanya, selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mas Davi. Selamat sore Mas Davi. Baik, pertama saya ingin ke Pak Juda terlebih dahulu untuk mengupdate bagaimana proses evakuasi WNI hingga saat ini. Pak, apakah sudah berhasil dievakuasi semuanya, Pak? Bagaimana kondisinya? Alhamdulillah dapat kami update bahwa kita sudah dapat mengevakuasi satu keluarga Indonesia yang terdiri dari empat warga negara Indonesia, suami dan anak, dan satu warga negara Palestina, istri dari warga negara Indonesia. Proses evakuasi tersebut memang memerlukan waktu yang panjang karena sangat kompleks dan rumit, yang memerlukan koordinasi dari berbagai macam pihak. Namun Alhamdulillah, kemarin malam sudah dapat melintas melalui perbatasan kafa dan saat ini sudah berada aman di KBRI Cairo. Aman di KBRI Cairo, Pak, ya. Total berapa orang, Pak? Empat WNI dan satu warga negara Palestina, istri dari seorang WNI. Oke, total empat WNI dan satu istri dari WNI tersebut, Pak, ya. Baik. Saya ke Mas Fikri. Mas Fikri, situasi saat ini di Gaza seperti apa, Mas? Ya, situasi saat ini di Jalur Gaza masih benar-benar mencekam di mana serangan-serangan Israel masih terus melancarkan misi-misinya ke Jalur Gaza. Sebelum saya live juga tadi, saya masih mendengar dentuman bom yang begitu keras. Saat ini saya memang berada di basement rumah sakit Indonesia. Dentuman bom yang begitu keras pun menggetarkan rumah sakit Indonesia. Akibatnya dari peperangan ini, dari kemarin juga rumah sakit Indonesia mengalami kerusakan parah di mana banyak pelafon-pelafon yang runtuh. Akibatnya banyak kabel yang terputus. Begitu juga di tempat kami tinggal di Wisma Indonesia ataupun Wisma Dr. Jose Zal yang masih satu lingkungan dengan rumah sakit Indonesia. Wisma kita juga mengalami kerusakan di mana banyak sekali pelafon-pelafon yang runtuh. Dan untuk korban jiwa juga kami mendapatkan update dari Kementerian Kesehatan. Setidaknya 9.000 lebih warga Palestina meninggal ataupun syahid. Dan juga di antara mereka adalah 3.700 anak-anak dan 2.300 dari kalangan wanita. Untuk korban luka-luka juga sudah mencapai lebih dari 30.000 warga. Di mana banyak dari kalangan mereka adalah anak-anak dan juga perempuan. Dan juga kami terus mendapatkan update dari rumah sakit Indonesia. Tepat kami mengamankan diri saat ini. Setidaknya 1.300 korban jiwa dilarikan ke rumah sakit Indonesia. Dan juga setidaknya lebih dari 4.000 warga luka-luka yang dilarikan ke rumah sakit Indonesia. Akibatnya memang sampai saat ini rumah sakit Indonesia mengalami pembudakan jenazah. Banyak jenazah yang ditaruh di luar ruangan kamar jenazah. Kami juga tim MSI masih terus memantau di rumah sakit Indonesia. Dan juga banyak juga pasien-pasien luka yang sampai saat ini masih belum mendapatkan kamar untuk beristirahat. Dan juga belum mendapatkan obat. Akibat krisis-krisis obat yang dialami oleh rumah sakit Indonesia dan juga rumah sakit di jalur Gaza. Dan bukan hanya krisis obat saja. Memang krisis bahan bakar juga menjadi krisis utama di jalur Gaza sendiri. Di mana rumah sakit Indonesia memiliki dua generator pembangkit listrik. Yang hanya menyala sampai saat ini hanyalah satu generator saja. Sedangkan satu generator lainnya sudah mengalami kerusakan dan juga kehabisan bakar. Ini akibat dari pemakaian 24 jam untuk rumah sakit Indonesia. Karena saya menaporkan dari jalur Gaza utara sendiri. Listrik sudah benar-benar padam di seluruh kota yang ada di jalur Gaza. Rumah-rumah warga sudah tidak mendekat pasokan listrik. Yang hanya menyala-nyala sampai saat ini rumah sakit Indonesia dan juga sekolah-sekolahan yang ada di sekitar. Mohon maaf saya potong. Kapan serangan terakhir di sekitar lokasi Anda berada? Ya serangan terakhir yang ada di sekitar kami juga. Tadi sebelum live juga saya sudah gambarkan masih ada dentuman bom yang masih terus terdengar. Bahkan sampai saat ini pun masih terus terdengar dentuman bom yang begitu keras. Memang bom ini dengan skala besar ya. Pihak militer Israel membom jalur Gaza dengan skala besar bom-bomnya. Akibatnya memang bom suara tersebut terdengar ataupun... Nah ini baru saja tuh, baru saja pelafon-pelafon itu bergemetar di rumah sakit Indonesia. Akibat suara bom yang begitu keras yang diluncurkan ke jalur Gaza bagian utara sendiri. Baik, baik. Baik, saya ke Pak Juda. Pak Juda, kalau tidak salah pemerintah Indonesia juga mengirimkan bantuan kemanusiaan. Melalui RAFAH begitu. Bagaimana kemudian distribusinya Pak? Apakah mengingat situasi terkini tadi juga yang diceritakan oleh Mas Fikri masih cukup mencekam. Bagaimana Pak proses distribusinya Pak? Ya, rencananya bantuan dari pemerintah dan masyarakat Indonesia akan disampaikan, akan berangkat menurut rencana besok ya. Dan akan kita serahkan kepada Sabit Merah, bulan Sabit Merah dari Mesir. Dan kemudian dikoordinasikan melalui UNRWA yang ada di Gaza. Apakah ada titik-titik tertentu yang memang sebelumnya sudah ditentukan untuk mendistribusikan bantuan itu Pak? Nanti pihak UNRWA yang akan mendistribusikan. Karena mereka yang memiliki aset dan juga jaringan yang ada di dalam Gaza. Tentu upaya-upaya diplomasi terus kita lakukan. Bukan saja untuk bantuan kemanusiaan saja, namun memperluas bantuan kemanusiaan. Saat ini akses truk-truk bantuan untuk bisa masuk Gaza masih dibatasi oleh pihak ASK Israel. Kemarin sekitar 26 truk yang diizinkan masuk per hari. Dan tentu ini sangat tidak memadai untuk kebutuhan-kebutuhan warga sipil yang ada di Gaza. Kita terus dorong agar akses bantuan ini semakin diperluas. Termasuk tentunya untuk bantuan dari Indonesia. Oke, saya ke Pak Mutali. Pak Mutali dari pandangan Anda ketika situasi hingga detik ini tadi Mas Fikri mengatakan masih cukup mencekam di sana. Kemudian juga akses untuk distribusi bantuan masih terbatas. Sebenarnya apa yang bisa dilakukan agar memang bantuan ini bisa terdistribusi secara maksimal di sana? Ya, Mas Fikri, ya hal ini yang kita saksikan bagaimana powerfulnya Israel ya. Jadi tanpa 28 hari serangan pun dari Israel ke bumi Gaza. Sejak 2007 Gaza itu di blokade itu sudah menjadi penjara paling besar di muka bumi. Penjara yang luasnya 365 kilometer. Padahal yang meninggal selama 15 tahun itu 9.467. Tapi selama 28 hari ini yang wafat sudah hampir menembus 10 ribu. Artinya jumlah 28 hari korban itu jumlahnya lebih besar ketimbang 15 tahun blokade Gaza. Sejak 2007 hingga Agustus 2023 kemarin. Nah, pada saat yang bersamaan ya tidak ada mediator, tidak ada wasit yang mumpuni untuk ini. Ya, sehingga seorang Krik Mukhiber, ya itu beliau mengundurkan diri ya sebagai Direktur Komnas Internasional tuh, HAM BBB. Kenapa? Karena lembaganya tidak-bidaknya berbuat apa-apa. Bahkan kita pun agak miris begitu. Bantuan dari berbagai pihak, ya dari dunia internasional hanya bisa itu dilakukan ya melalui dua organisasi. Tadi Bulan Sandit Merah Mesir dan UNRWA itu yang ada di sana. Sehingga amat sulit lah. Jeda kemanusiaan yang diminta pun oleh berbagai pihak itu tidak bisa dilakukan. Jadi nyaris hari ini sudah hatam betul ya bahwa ini sebuah genosida yang luar biasa. Sehingga yang bisa dilakukan hari ini bagaimana publik internasional itu memberikan rasa keprihatinan, menyadarkan kepada mereka-mereka yang itu punya katalisator pengaruh kuat terhadap berhentinya serangan ini. Di antaranya Joe Biden, ya kemudian Eropa begitu. Karena mereka punya sumbangsi yang luar biasa. Bukan hanya apa itu memberikan donor, tapi juga memberikan alutsistanya. Bahkan tentara 2000 Amerika Serikat juga ikut mimbung-imbung di sini. Jadi yang mesti dilakukan sekarang adalah terus memperlihatkan bagaimana genosida ini ke permukaan. Benar-benar ya tokoh seperti Joe Biden, Emmanuel Macron dan yang lainnya. Artinya bisa terbuka bahwa ini sebetulnya bukan Israel against Gaza, against Palestine. Tapi against the world, ini akan memantik perang dunia ketiga yang luar biasa. Mas Zafi. Jadi ini kerugian untuk kemanusiaan. Kerugian untuk kemanusiaan. Saya garis bawahi, saya kembali ke Pak Juda. Pak Juda, ini evakuasi WNI dari Gaza juga alhamdulillah sudah berhasil dan sekarang sudah ada di Mesir. Kemudian yang menjadi concern pemerintah Indonesia selanjutnya apa Pak, selain mendistribusikan besok bantuan kemanusiaan di sana? Ya, sebagaimana sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, tentu ada tiga hal. Pertama penghentian kekerasan, kemudian bantuan kemanusiaan, dan yang ketiga adalah pelindungan warga sipil. Termasuk jalur evakuasi aman bagi warga sipil. Nah, dalam konteks pelindungan warga negara Indonesia, kita masih ada satu keluarga lagi yang masih ada di Gaza Selatan yang terus kita upayakan untuk bisa kita evakuasi ke luar. Memang sekali lagi dapat kami sampaikan bahwa prosesnya kompleks dan rumit karena untuk bisa mengeluarkan mereka dari pintu rafa, termasuk untuk warga negara asing lainnya, itu memerlukan kesepakatan dari banyak pihak. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Fikri atau Mas Fikri. Mas Fikri, kami mendapatkan informasi bahwa Rumah Sakit Indonesia di sana juga saat ini berpacu dengan waktu. Artinya hanya bergantung pada satu generator saja. Apakah itu betul? Mas Fikri, jangan dijawab dulu usai jeda. Kita masih akan kembali berdiskusi. Pemirsa, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di I News Sore. Kami segera kembali. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita bersama dengan Pak Juda, Pak Abdul Muttali, dan Mas Fikri. Saya tadi berhutang pertanyaan ke Pak Fikri. Mas Fikri, kami mendapatkan informasi tadi juga. Rumah Sakit Indonesia di sana hanya bergantung pada satu generator. Bagaimana kemudian operasional rumah sakit untuk melayani para korban yang dirawat di sana? Ya memang informasi itu benar apa adanya karena memang bahan bakar saat ini sulit didapatkan dan juga listrik yang ada di jalur gajah sendiri sudah padam total. Sehingga generator yang bekerja 24 jam, dua generator yang bekerja 24 jam, satunya mengalami kerusakan dan juga kehabisan bahan bakar. Tentunya dengan satu generator ini akan menghambat untuk para medis untuk merawat para korban luka-luka yang ada di Rumah Sakit Indonesia. Oke baik, saya ke Pak Juda. Pak Juda, tadi Ibu Menteri mengatakan bahwa proses evakuasinya juga sempat terhambat di RAFA. Kemudian apakah pemerintah Indonesia berkoordinasi tentu dengan banyak pihak? Dengan siapa saja koordinasi dilakukan pemerintah Indonesia untuk memaksimalkan upaya yang Indonesia lakukan di sana? Baik, Mas David. Tentu kami tidak dapat menyampaikan detailnya, namun dapat kami pastikan bahwa proses komunikasi dan koordinasi kita lakukan sejak konflik ini terjadi tanggal 7 Oktober yang lalu. Baik di tingkat perwakilan RI, baik yang ada di KBRI Cairo, KBRI Aman, maupun kami di pusat termasuk Ibu Menteri Luar Negeri, dalam tingkat tinggi komunikasi sudah dilakukan. Dalam pertemuan Ibu Menteri Luar Negeri, dalam sidang PBB, selain menyampaikan pandangan Indonesia di sidang Jawa Keamanan PBB dan juga Majelis Umum PBB, Ibu Melu juga melakukan berbagai macam pertemuan bilateral termasuk dengan Presiden ASI-ASI untuk bisa mendorong terjadinya jeda kemanusiaan dan juga evakuasi aman oleh ini kita. Jadi ini memang proses yang kompleks, rumit, dan panjang yang tidak terjadi dalam proses-proses evakuasi sebelumnya. Tadi kami sampaikan bahwa tidak semua warga negara asing diizinkan untuk keluar. Jadi ini memang perlu komunikasi dengan berbagai pihak secara intensif. Oke, bicara soal forum-forum internasional, saya ke Pak Abdul. Pak Abdul sebelumnya juga Joe Biden sudah mengeluarkan pernyataan bahwa perlu ada jeda sejenak perang antara Israel dan Palestina. Apakah menurut Anda ini berpengaruh signifikan, Pak Abdul? Ya, jeda kemanusiaan ini sangat diperlukan pada saat yang bersamaan jumlah korban sipil luar biasa. Kita tahu Mas Davi bahwa Israel itu negara yang powerful ya, urusan alutsis. Sekian hebatnya negara ini dia bisa mengekspor alutsisannya ke beberapa negara begitu. Jadi tidak mungkinlah kalau roket rudal itu dia lesatkan ke rumah sakit, kemudian ke sekolah, ke kem-kem pengungsian di Utara Gaza, tempatnya di Jadbalia, itu salah sasaran gitu kan. Karena nukle-nukle itu canggih betul, apalagi Merkava yang dia punya. Nah, jadi ini sudah sah disebut sebagai genosida. Saya kira memang Joe Biden itu demand ya, orang yang bisa didengar oleh Benjamin Kanjahu. Sehingga kita mesti memperkuat demonstrasi, kemudian aksi-aksi kemanusiaan bahwa ini genosida yang luar biasa. Saya kira pernyataan Joe Biden untuk melakukan jeda kemanusiaan mesti didorong ini. Khususnya karena kemarin 121 negara yang setuju dengan resolusi itu, ini harusnya bisa memperkuat lagi beda kemanusiaan agar tidak jatuh korban. Ini angkanya akan tembus di 10 ribu, nampaknya akan terus bertambah. Karena pembombardian luar biasa. Pertadi pagi saja, dua hari berturut-turut itu sudah 20 ribu roket yang dilesapkan. Jadi kalau kita kalkulasi, ini lebih parah dari Nagasaki Hiroshima sebetulnya. Yang dilakukan oleh Israel begitu. Saya kira Joe Biden, ini adalah demand yang bisa membuat Benjamin Kanjahu untuk mengurangi dan memberikan jeda kemanusiaan. Agar bantuan bisa masuk melalui prafa. Karena pintu satu senyara apa? Apalagi pintu prafa itu kan nanti pesawat kita, kalau tidak salah Pak Dirjen ya. Hari Sabtu kan landing di apa itu, berangkat dari kita itu ya. Nah itu ada 20 warga Israel, 20 warga Mesir itu kena sasaran juga sama gitu. Jadi sinyai itu juga hari ini di-roptip juga oleh Israel gitu. Baik, artinya ini penting ya bahwa pernyataan Joe Biden untuk jeda kemanusiaan ini juga tidak berdiri sendiri. Artinya harus didorong dan terus didesak begitu oleh negara-negara lain ya. Kita nantikan bersama. Terima kasih Pak Abdul Muttali, Pak Judan Ugrahan juga. Terima kasih banyak. Mas Fikri juga terima kasih. Sehat selalu. Salam kami untuk teman-teman di sana. Sehat selalu. Sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak. Selamat sore. Sehat selalu. Indonesia sangat marah terhadap memburuknya situasi di Gaza, terutama situasi kemanusiaan. Posisi Indonesia sangat jelas dan tegas. Mengutuk keras serangan acak terhadap masyarakat sipil dan fasilitas sivil di Gaza. Terima kasih. Terima kasih.